Intro Hai guys, jumpa lagi di catatan teknologi bersama Pari disini Pada kesempatan kali ini, kita mau mencoba custom room rice droid versi 5 Halo halo, di realme 5 Sekarang kita langsung aja masuk recovery dengan menekan volume bawah plus power Dan kita cari recovery mode Dan kita tinggalkan OK dengan menekan power Selanjutnya kita wipe Dan kita klik action wipe Kita centang Dalvin, CC, System, Vendor, Data Internal storage saya tidak centang ya guys Karena saya tidak mau menghapus data saya Dan kita swipe Sekarang kita back Dan kita kembali Kembalikan dari Sebelum lanjut, saya mau kasih tau Untuk menginstall custom room ini Kita harus berada di Frameware Realme UI Jika kamu berada di CoreOS Maka kamu perlu menginstall Frameware Realme UI terlebih dahulu Selanjutnya kita colokan USB OTG nya Sekarang kita install Kita klik select storage USB OTG Dan kita OK kan Dan kita cari custom room nya Ini ya guys Custom room nya rice droid Dan kita eksekusi saja Tinggal swipe Oke sudah selesai Oke kita back kan dulu Untuk kamu yang berada di luar Custom room OSS Atau baru pindah ke Frameware Realme UI Kamu menginstall VB Meta Disambil Tapi karena saya dari Custom room OSS Yaitu KASA Sekarang kamu lihat Di pojok kanan atas ya Jadi Saya akan tinggal ribut aja Dan kita ribut Kita sudah berhasil Menginstall custom room nya Ternyata tidak bisa ya guys Harp di clean flash dulu guys Sekarang kita wipe Kita format data Dan kita ketik yes Dan kita Eksekusi Sudah selesai guys Maaf ya guys Video nya terpotong Dan saya akan melakukan Pengaturan terlebih dahulu Inilah tampilan awalnya Dan inilah aplikasi yang bersedia Disini kita lihat Tidak ada kamera ya guys Untuk internal storage nya sendiri Terpakai sebesar 4,1 GB Dan Dengan detail seperti ini Sementara Untuk RAM nya sendiri Terpakai 2 GB Dan Bebasnya 750 MB Untuk layanan yang sedang berjalan Dengan detail seperti ini Quick 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 Short cut Dan ini Togel yang tersedia Di sini Di sini ada Aodin nya guys Kita akan coba Aktif Aktif ya guys Tampilannya Seperti ini Kita hidupkan aodin guys Jadi error gini ya guys Tidak bisa disentuh Sekarang Ayo kita coba Realme D-Ride Dan kita lihat Pengaturannya Kita coba Ini setelan settingannya guys Itu suara musiknya Dan kita akan coba On the go Ambilannya Seperti ini Disini ada Menu Cosmization Dan kita lihat Ada Abox Button Ada Layar Kunci Oh ya guys Ini ada Always on display Schedule Dan Mesin Lanus Gashian Diprikation Quick setting Solo Status bar Disini ada Gaya Baterai Dan kita akan coba Berubah ya guys Dan kita akan lihat Persetasi Baterai Dan kita akan Munculkan Setting Inilah hasil Antutu yang pertama Sebesar 207 467 Dan Sungunya Mencapai 35,7 derajat Celcius Inilah Hasil Antutu Yang kedua Sebesar 205 561 Dan Sungunya Mencapai 37 derajat Celcius Inilah hasil Trollingnya Selama 30 menit Maksimal Mencapai 122 Dan Rata-rata Mencapai 112 Dan Minimal Mencapai 106 Dan CPU Nya Tidak Overclock Ya guys Tugunya Mencapai 43 derajat Celcius Sekarang Saya akan Menguji Ketahanan Baterainya Dengan Memainkan Game Good Over PSP Dan Kita Mainkan Selama 30 Menit Dan Kita Akan Mainkan Oh ya guys Settingannya Seperti ini Ya guys Grafiknya Dan Audionya Seperti ini Dan Sistemnya Seperti ini Oh ya guys Disini Saya Menggunakan Game Stick PS3 Dan Kita Akan Mainkan Game Code Over evangelian Baik Baik selamat menikmati 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 selamat menikmati